Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Bigi Ferry Pada full foot truck yang menggunakan transmisi dengan tipe VT2009B Letak servo cladnya seperti ini Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan pengukuran keausan pada kampas kopling Pada full foot truck FM370 hanya menggunakan satu kampas kopling Untuk maksimal keausan dari kampas kopling tersebut adalah sebesar 30 mm Cara pengukuran keausan kampas kopling adalah seperti ini X1 adalah pengukuran awal saat kampas kopling kondisinya masih baru atau bisa disebut basic clad Kemudian untuk X2 adalah pengukuran aktual setelah kampas kopling tersebut sudah digunakan Atau setelah kendaraan tersebut sudah beroperasi Untuk mengetahui berapa keausan dari kampas kopling Caranya adalah X1 dikurangi X2 Untuk melakukan pengukuran Kita bisa gunakan penggaris seperti ini Pada full foot truck ini Kondisi dari kampas kopling masih baru Jadi untuk basic clad Atau pengukuran awal Sebesar 115 mm Jika kampas kopling semakin aus Maka kondisi dari shaft servo clad Akan semakin terdorong ke belakang Jika basic clad sebesar 115 mm Maka maksimal pengukuran keausan adalah sebesar 85 mm Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih